semuanya balik lagi sama gue Rian si silverman terus berjuang jadi epic man oke guys ya jadi di video kali ini temen temen semua ya buat lo lupada nih guys ya kemarin kan gue sempet ngasih tau bahwa ada epic del piero yang gue dapetin dari gaca gratisan sekali doang ya di akun timbunan tadinya mau gue jual ya setelah gue pikir pikir giveaway aja kali guys ya nah tapi giveaway kali ini temen temen kemungkinan ada di instagram ya atau di youtube lah gak tau lah ya tapi sebelum giveaway ini gue mau kasih tau bahwa nanti jam 2 waktu Indonesia Barat sampai jam 3 itu ada maintenance gue upload video ini gak tau udah maintenance atau belum waktu gue upload video ini oke jadi pertama itu gue mau tau di video kali ini ya kita itu bakalan lihat disini ya ini kalian kan tau kalau data tautan disini nah ini tuh misalnya kalian misalnya google playnya udah tertaut nih banyak temen temen yang nanya bang bisa gak sih google play itu di unlink kalau dulu jaman jaman pes itu kan tinggal di tiban aja gitu di klik aja tautkan menggunakan game google play itu otomatis ketiban keganti google playnya keganti sama gmail lu kalau lu klik gitu ya tapi kan sekarang gak bisa gitu ya sekarang itu udah gak bisa di apa google play itu udah gak bisa di apa ya di hilangin checklistnya atau di tiban itu udah gak bisa sekarang di football 2003 mobile ini udah gak bisa gitu ya jadi banyak yang nanya bang ini akun gue mau gue jual tapi konek ke google gue gimana gue lepasinnya gimana gue lepasinnya biar bisa laku nih bang gitu gitu kan ya nah disini sebenernya jawabannya itu bisa iya bisa enggak gitu guys ya inti dari intinya adalah kalian ada dua cara nih kalau mau jual akun yang ada google playnya yang ketaut google play yang pertama kalian kasih juga email google playnya ke pembeli kalian intinya gitu nanti diubah-ubah sama dia biar aman gitu ya dia juga suruh tes dulu login pake google play dia udah login pake gmail tes login google play makanya kalian kalau jual akun e-football atau pes lah gitu ya itu pake admin yang bener-bener terpercaya maksudnya regber gitu lah hebarnya kayak ada kan ya jasa-jasa regber ya kalau gak salah tuh ada di pes itu juga banyak ya nah jasa-jasa regber yang terpercaya gitu ya biar dia ngecek itu ini google nya sama gak sama google playnya gmailnya sama gak yang mau dikasih begitu nanti gmailnya nanti dikasih ke pembelinya juga kemudian nanti dirubah-ubah sama pembeli udah aman udah aman jadi cuma pembelinya yang bisa login menggunakan google play dan juga konami id nya dirubah juga sama pembelinya begitu ya itu cara pertama cara kedua misalnya aduh gmailnya aman bang eh gmailnya ini gmail utama gue bang gak mungkin gue kasih ke pembelinya juga tapi apa paste nya itu akunnya itu e-football nya udah tertaut sama gmail utama gue gimana nih bang nah gini guys ya ini ada beberapa yang bilang ya sebenernya udah lama sih ke gua ini kita anggap aja ini google playnya tertaut lah guys ya ini anggap aja google playnya ditautkan ini checklist gitu ya ini kan google playnya tidak ditautkan anggap aja ditautkan lah ya anggap aja terchecklist lah gitu intinya ya oke intinya kayak gitu ini ada yang bilang bisa ada yang bilang sehari baru bisa ada yang bilang bahkan gak bisa bang cara kayak gitu tapi ada yang berhasil juga atau ada yang udah gak ke unlink gitu ya ibaratnya checklist tetep checklist tapi udah gak bisa login pake google paham gak maksud gue google playnya tetep checklist abis melakukan cara yang gue kasih tau ini tetep checklist tapi udah gak bisa login ada yang bilang masih bisa bang tapi nunggu seharian baru udah gak bisa ada yang bilang kayak gitu jadi gini ini google playnya kalau udah ke checklist gak bisa di hilangin checklistnya tetep terchecklist tapi udah gak bisa login gmail gitu intinya gitu lah guys paham lah maksud gue udah gak bisa login gmail tapi checklist tetep checklist checklistnya gak bisa hilang oke kita cobalah ya ini anggap aja ini akun google playnya ke checklist anggap aja gitu ya oke paham paham ya oke dulu lihat dulu ini anggap aja ke checklist nih pakai salah satu gmail gue anggap aja ini ke checklist udah gitu lah nah setelah kalian pilih akun nanti disitu ada daftar beberapa gmail kalian nah pilih gmail yang sudah tertaut di aplikasi e-football inget pilih gmail yang sudah tertaut di aplikasi e-football ya yang checklist di aplikasi e-football kalian itu gmail yang mana pilih yang itu oke nah nanti nih dengerin gue nanti kalau misalnya email itu emang bener checklist ke di e-football tadi tuh pasti 100% 1 miliar persen dibacaan aplikasi pihak ketiga di bagian ini kan di beranda info pribadi pilih data dan privasi nah nanti kalian ke bawah ada aplikasi pihak ketiga dengan akses akun di klik nah nanti disini 100% pasti ada e-footballnya pasti kalau emang kalian akunnya itu sudah apa e-football kalian itu checklistnya sama gmail yang itu pasti di aplikasi pihak ketiga dengan akses akun itu pasti ada e-football disini ada lambang e-football kebetulan gue gak ada akun yang connect ke apa namanya gmail gue yang connect ke e-football gak ada gitu ya gak ada yang gue connectin ke e-football ya jadi anggap aja ini email sudah connect ke e-football gitu ya udah link ke google play e-football nah intinya gitu lah paham lah ya pasti disini nanti ada bacaan e-football 2023 mobile pasti ya kalau misalnya gmail tersebut sudah link atau sudah checklist di aplikasi e-football kalian nah anggap aja skyward tv sw4h ini adalah e-football anggap aja gitu guys ya anggap ini sama aja anggap aja ini skyward tv sw4h itu e-football anggapnya seperti itu ya kemudian di klik anggapnya ini e-football ya nah klik hapus akses nah hapus akses menghapus skyward tv tempat penghasilan rumah google story penggunaan anda kemudian setelah di klik hapus akses oke nah hilang anggap aja yang bacaan skyward tadi itu adalah e-football anggapnya begitu ya pokoknya kalau gmail kalian sudah link ke google play yang ada di e-football sudah ter checklist tuh google play yang ada di e-football akun kalian kemudian emailnya itu email yang itu pasti ada bacaan e-football di aplikasi pihak ketiganya kemudian kalian hapus akses ini stumble guy gue gak mau hapus akses stumble kayak guys nanti hilang stumble guy stumble guy itu salah satu game favorit juga gitu ya paham ya guys ya jadi anggap aja yang tadi bacaannya skyward itu kalian itu e-football pokoknya pasti ada e-football kalau emang gmail kalian itu udah connect ke atau udah link ke google play yang ada di akun e-football tersebut pasti ada aplikasi pihak ketiga itu pasti ada e-football nya oke jadi ke pengaturan ke bagian akun nanti kalian klik bagian akun kemudian banyak daftar gmail kalian kalau misalnya ada banyak ya kemudian disitu pilih salah satu yang emang udah connect atau link ke gmail atau ke google play e-football akun e-football tersebut kemudian tinggal hapus akses aja ya jadi ke bagian data dan privasi pilih ke bagian bawah aplikasi pihak ketiga klik nanti pasti disini ada e-football begitu jadi pasti disini ada e-football ini ada banyak nih guys aplikasi pihak ketiga nih ya nanti kalian tinggal misalnya di bigolive kalian tinggal hapus akses begitu ya ada bigolive guys ya oke ada pokemon go gak mau gue hapus akses pokemon go ini salah satu game yang favorit juga ya oke jadi seperti itu ya teman-teman semuanya nah nanti setelah kalian tes login pakai google tersebut pakai gmail tersebut kan di data transfer di halaman awal ya kemudian ada apa tuh yang bulet itu yang garis-garis itu ya itu kalian data transfer kemudian transfer via google play nah nanti kalau kalian klik masih bisa berarti masih bisa ya ada yang bilang itu sehari baru hilang ada yang bilang ya ada yang waktu itu ini gue udah riset dari jaman-jaman awal-awal gak bisa unlink gitu ya ada yang bilang sehari baru bisa bang jadi sehari itu jangan dites login kemudian ada juga yang bilang ini belum berhasil bang jadi harus hapus akses lagi gitu tapi kalian harus cek ya guys jadi dicek terus ah ini aksesnya udah gak ada nih terus diemin dulu sehari dua hari gitu ya baru tes login lagi begitu ya jadi kalau sekarang itu kita udah gak bisa niban gmail udah gak bisa niban google play itu udah gak bisa sekali lagi niban google play itu udah gak bisa kayak dulu dulu kan bisa niban google play di aplikasi paste ya kan tinggal di klik google play nanti otomatis keganti sama gmail kita untuk link ke google play tapi kalau sekarang cara satu-satunya katanya itu hanya dengan seperti ini ya google play nya tetap terchecklist tapi aksesnya itu dihapus langsung dari gmail nya oke paham ya paham seperti itu jadi ibaratnya di paste nya itu tetap ke checklist tapi aksesnya itu dihapusnya dari gmail nya gitu lah ya guys ya paham ya sekali lagi yang penting dari segala inti adalah kalian kalau mau beli akun kalau bisa ya kalau benar-benar bisa hanya dua cara satu akun tersebut itu tidak konek ke google play atau tidak checklist google play nya jadi cuma konek konami id kalian kan gampang tinggal rubah-rubah konami id aja gitu kan kalau konami id kan kalian bisa kirim kode kemudian kalian rubah ke email kalian itu satu jadi aman banget ya dua akunnya udah checklist google play tapi kalau bisa ini kalau bisa kalau bisa kalian itu harus dapet juga gmail gmail dari penjualnya dapet gmail nya gitu gmail yang konek ke google play akun tersebut kalian dapet juga gmail nya kemudian kalian ganti-ganti paspor gmail nya kemudian keluarkan perangkat punya penjual gitu ya pokoknya amanin gmail nya benar-benar amanin nah itu jadi kalau bisa kayak gitu dua cara itu satu akunnya tidak konek google play ya jadi gak ke checklist dua kalaupun ke checklist kalian dapet gmail nya dari penjualnya gitu jadi kalian bisa hanya kalian yang bisa login dengan gmail dan konami id di akun tersebut paham ya jadi kalau kalian udah dapet gmail nya yang konek ke google play akun di full panel kan ibaratnya jadi aman gitu ya kalian bisa ganti-ganti gmail nya atau ibaratnya kalian ganti-ganti paspor gmail nya kemudian keluarkan perangkat penjualnya kemudian berikan verifikasi dua langkah di gmail tersebut gitu ya tapi kalau pengen aman banget sekali lagi ya satu-satu cara beli akun yang tidak konek ke google play tidak checklist google play intinya gitu beli akun yang cuma konek konami id dan bisa diganti-ganti konami id nya begitu ya paham ya guys ya atau akun yang sudah terlanjur konek ke google play harus kalian kalau bisa dapetin gmail nya juga biar aman begitu lah ya seperti itu aja guys ya untuk video kali ini ya thanks for watching see you next time bye bye